Abu Yahya Maulajah Adah bin Hubayroh bercerita kepada kami. Ia berkata, Aku mendengar Abu Hurayroh berkata, diceritakan kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, sesungguhnya si perempuan itu mendirikan sholat malam dan berpuasa di siang harinya. Ia bekerja, bersedekah, namun melukai tetangga-tetangganya dengan lidahnya. Rasulullah SAW pun berkomentar, Tak ada kebaikan pada dirinya, ia termasuk ahli neraka. Mereka curhat lagi, sesungguhnya si perempuan yang lain mengerjakan sholat wajib saja, menyedekahkan beberapa potong keju, tetapi tidak melukai seorang pun. Ia calon penduduk surga, komentar Rasulullah. Riwayat Imam Bukhari dalam Adabul Mufrod dari Abu Hurayroh nomor 119. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!